Intro Alhamdulillah ini yang hadir bukan cuma emak-emak, yang hadir bukan cuma bapak-bapak, anak-anak muda pun banyak hadir, dari mana ustaz tahu hadir anak muda, mereka bisa manjat ke atap musjid luar biasa yang bisa naik ke atas itu pasti anak muda, kalau orang tua tidak mungkin, takut patah tinggal rematiknya kumat, sampai ke atas berkunang-kunang jatuh, mati sekarang sedang zaman kebangkitan anak muda anak-anak muda bisa dengar pengajian, pastilah karena bapak ibunya memberikan dia makanan yang hak halal kalau anak muda itu makanannya alam tidak mungkin dia dengar pengajian heran saya anak saya ini pak ustaz kenapa bu? anak saya dimasukkan ke pusatren kabur diajak pengajian tidur otaknya kotor makanannya alam jurus bapaknya cap gayung ambil aram ambil aram jurus ibunya cap kumpai makanya disuapkan makanan aram sepiring makanan aram menjadi setetes darah darah masuk ke jantung menyembur dari jantung naik ke otak otak anakmu hitam gara-gara makan nasiatin kazibatin khotia nasiatin ubun-ubun kazibatin pembohong khotiatin pelaku dosa kenapa ubun-ubun? karena ubun-ubun ini adalah otak programmer yang berpikir maling juri narkoba zina yang menyuruh itu ubun-ubun darah dari mana datang darah dari jantung dari mana datang jantung dari makanan sepiring lontong sayur lontongnya halal tapi kau beli dengan cara yang haram alhamdulillah sekarang semua sudah makan halal spirit hijrah menjadi pekerja muslim sogo tinggalkan risuah tinggalkan tipu tinggalkan ngaji ke para ustad dan kiai alim ulama para habaib mudah-mudahan rezeki bapak ibu barokah semuanya heran saya itu pak haji sudah pulak balik umroh ke maka tapi perbuatannya tidak berubah gara-gara apa? gara-gara berangkat haji pakai duit ha? harap nangis di pintu kakabah lompai ke Allah malapai lompai ke Allah malapai lompai ke Allah malapai apa kata malaikat? lala baik walah sandai kau tidak dapat haji mabur kenapa tidak dapat haji mabur? seduk ke harap karena kau berangkat dengan uang harap tidak ada perubahan pengajian gak hadir ke masjid gak datang heran saya lihat pak haji itu pak usad gak ada perubahan dulu sebelum haji pakai celana pendek sekarang gak pakai celana sama sekali gak ada perubahan jangan main-main dengan uang haram berdoa pagi petang siang dan malam Allahumma dina fi man hadai wa afina fi man hafain doa tak dikabulkan kenapa doa tidak kabul? mata amuhu alam makananmu haram kau kalau gitu gak usah makan beli teh botol teh botol luhu haram kalau gitu jangan buat teh botol belikan baju malbasuhu haram pakaian haram kalau gitu gak usah kasih baju belikan aja makanan kasih anak yatim haram haram kau berikan makanan haram inna allaha tayyibun allah ma'as suci inna allaha tayyibun allah ma'ab baik Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik sah serajat yang rasa kepanasan kipasnya tetap jalan tapi baca doa Nabi Ibrahim ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim ya naru wahai api kuni jadilah engkau bardan sejuk wasalaman wasalaman selamat ala Ibrahim sebagaimana Nabi Ibrahim dibakar namrus kedinginan selamat begitulah orang yang membaca doa itu terasa dingin setelah baca dua kali gimana terasa dingin saya terasa dingin makanya jangan heran jamaah pergi haji ustaz terima kasih doa yang kemarin ustaz aja doa yang mana ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim selamat dimakas saya gak terasa panas alhamdulillah temannya cerita itu kemana di hotel muhlu gak pernah tunjukin saudara lagi dimuliakan Allah tidak apa-apa berjemur sekarang yang penting di akhirat nanti kita merasakan di bawah naungan aras Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba la ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah